Siang, Kakak Tio Eh, Marta, selamat siang Eh, Kakak, Marta mampir untuk kasih ini ke Kakak Wah, bagus-bagus semua, Tak Betul, Kakak Tio, makanya Marta kasih ke Kakak Siplah, nah ini, Kakak sudah cari info soal lomba lewat website Wah, hebat, Kakak Tapi, apa semuanya ini akan dikirim ke lomba? Gak bisa semua dong, Tak Oh Iya, jadi kita pilih dua yang paling bagus Dan yang paling pas dengan tema lomba Mana nih, Tak, yang bagus? Yang dua ini sih, menurut aku Oke Bagus nih Hmm, ngomong-ngomong Kamu kok bisa dapetin puisi-puisi Nisa ini? Tadi pulang sekolah, Marta kan bareng Nisa Terus mampir ke rumahnya Lalu Marta bilang pinjam puisi-puisinya untuk dibaca Begitu, Kakak Oh gitu, bagus Pintar kamu ya Tentu, Kakak Siapa dulu? Marta, eh Ya sudah Sekarang kamu pulang aja dulu Nanti biar Kakak yang urus puisi-puisi ini ya Oke, Kakak Marta pulang dulu, eh Assalamualaikum Waalaikumsalam Nis Sini deh Kak Tio tadi telepon Ada apa, Kak? Lihat ini Baca deh Loh, kok ada nama Nisa disini, Kak? Iya Puisi kamu juara ketiga, Nisa Wah, hebat kamu ya Selamat ya Puisi Nisa Juara ketiga Ah, gak mungkin, Kak Kok gak mungkin? Itu nama kamu kan? Iya sih Namanya persis sama dengan nama Nisa Tapi Itu puisi kamu bukan? Iya, Kak Nisa ingat betul Ini teh Puisi Nisa Tapi Tapi kenapa lagi? Nisa gak pernah kirim puisi ini buat lomba Eh, Nisa Ternyata Su datang duluan Iya Sini cepetan, Kak Ada apakah? Lihat ini, Deta Baca deh Sebenarnya aku tuh gak percaya Hooray Yeay Hebat, Nisa Dapat juara Juara? Juara apaan sih? Nisa Dia dapat juara ketiga Lembah puisi Wih Hebat Selamat ya, Nis Apa aku bilang? Nisa memang jago Jago apaan sih? Puisi Nisa Juara ketiga, Yan Jago dong Tanya Kakak Tio saja Kalau tidak percaya Iya, benar Ini asli karya Nisa Taunya gimana, Kak Kan Kakak yang mengirimkan puisi Nisa ini ke lomba Dibantu Marta juga sih Itu sudah Nah, lalu Untuk membuktikan ini asli Tim Panditia dan juri lomba Melakukan forensik digital Forensik digital? Apa tuh, Kak? Forensik digital adalah Salah satu bidang ilmu forensik Yang khusus untuk menyelidiki peralatan digital yang terdapat pada komputer Atau media penyimpanan lainnya Dalam lomba ini, juri akan mengupload puisi-puisi yang terdaftar Jika ada yang menyangkal bahwa puisi itu tidak original atau hasil contekan Maka tim forensik digital ini bisa menyelidiki keaslian karya tersebut Artinya, juri sudah mengakui Keaslian karya pemenang, Toh Iya, benar Kau dengar itu, Wayan Hihihi, kayaknya ada yang harus minta maaf nih Itu sudah, harus sportif Ih, apaan sih? Kok pada ngeliatin ke aku? Wayan kan kemarin bilang harus terima kenyataan Eh, apa itu kau bilang? Iya deh, iya Aku minta maaf ya, Nis Gak apa-apa, Yan Justru itu membuat saya tambah semangat Saya udah maafin kamu kok Makasih ya, Nis Seharusnya aku menghibur kamu waktu itu Bukannya malah bikin kamu tambah sedih Gak apa-apa, Yan Nisa juga berterima kasih Sama Marta dan Kak Tio Yang sudah mengirimkan puisi Nisa ke lomba Nisa, makan-makannya jadikan Iya, iya Nanti juga Kak Dewi pasti mau membuatkan kita masakan enak Untuk perayakan ini Asik Kak Tio, apa ada hadiahnya kah? Ada dong Kalau begitu Hadiah lombanya harus dibagi kita bertiga Nisa, aku dan Kak Tio Hei, jangan gitu dong Aku juga dibagi Kan aku juga ikut denger Iya, iya Nanti Chandra bisa dengerin hadiahnya Nanti Kak Tio bacain deh Loh, kok cuma dengerin, Kak? Kan partisipasinya juga cuma denger Adik-adik, saatnya untuk mencatat pertanyaan terakhir Pertanyaannya adalah Menurutmu, bagaimana cara membuat puisi? Buatlah sebuah puisi tentang keindahan alam Indonesia Dicatat ya Menurutmu, bagaimana cara membuat puisi? Buatlah sebuah puisi tentang keindahan alam Indonesia Adik-adik tetap belajar di rumah saja Ditemani Nisa, Marta, Wayan, dan Chandra Para sahabat pelangi hanya di TVRI Adik-adik ingat ya Selalu rajin mencuci tangan Menjaga jarak Dan memakai masker jika hendak keluar rumah Untuk mencegah penyebaran COVID-19 Sampai jumpa lagi